Halo, warga Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya Malam ini saya dan teman-teman mau jalan-jalan ke Pelabuhan Tanjung Ema Semarang Dimana tempat ini sebenarnya adalah Pelabuhan Sekali lagi saya ulangi Pelabuhan Namun, berkat teman saya yang kemarin main kesitu Akhirnya, temannya teman saya juga mau kesitu Mau nongkrong-nongkrong malam Soalnya kayaknya asik gitu Apalagi dengan view nongkrong Pelabuhan itu kan Menjadi surut pandang yang sangat berbeda dan unikan Itu mengapa teman saya ngajak temannya saya Yang pernah kesitu Buat kesitu rame-rame Karena teman saya mau kesitu Kemudian dia mengajak teman-teman lainnya di grup Yaudah saya iakan sekaligus saya bikin konten disini Dan inilah video kami Saat mau jalan-jalan ke Pelabuhan Atau nongkrong-nongkrong tipis lah Untuk melihat kapal-kapal yang sedang bersandar Yang mau berangkat Kemudian angkut-angkut barang Ini masih jalan pintu masuk Pintu masuk ke parkiran Nanti kan ada bangunan parkiran dua lantai Itu nanti kita parkir disitu Kemudian kita menuju ke Pelabuhan yang benar-benar Pelabuhan Soalnya kalau parkir yang tidak dikat Pelabuhan itu Tidak sangat direkomendasikan Karena itu hanya untuk pekerja Kita sebagai pengunjung Yang cuma jalan-jalan ala-ala Ya ikuti suai peraturan aja lah Di parkiran yang sudah ditempatkan Ini disebelah kiri ada peti-peti kemas yang sangat besar Dan jalannya becak Gemberencil Karena emang habis hujan Ini habis ini disebelah kanan tuh ada Gedung parkir dua lantai Tidak gedung-gedung juga sih Nyebutnya tempat parkir aja lah Kalau gedung kok kayaknya terlalu berlebihan deh Nah ini kita masuk ke parkiran Sudah ada banyak motor-motor disini Entah dari pekerja Pengunjung atau dan lain-lain Ini disini sekitar jam sembilanan Untuk terlihat mobil-mobil besar Kita berenem disini Tiga motor Dan ini gratis ya Tidak dibayar Tidak dipungut biaya parkir dan lain-lain Karena emang ini sejatinya pelabuhan Bukan tempat wisata Jadi ya gedung-gedung parkir yaudah parkir gitu Kita turun dari parkiran Melihat mobil yang sangat besar Turun ke jalan Setelah parkir kita menuju ke tempat Nongkaan-nangkepp Nangkaan-nangkemp Kote pemathaman Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Yang berbeda akan menjadi sesuatu yang menarik juga untuk diketahui. Ini apa ini? Terminal seti kemas ARTG kontrol area. Ada jalan untuk penyandang difabilitas juga. Di sini sangat mudah guys. Itu ada barang-barang yang diangkut dan diambil dari kapal-kapal. Kita lanjut terus menuju ke kebarat kalau tidak salah ini. Lewat jalan ini dan hati-hati dengan lubangnya. Karena kalau keprosok ke dalam lubang terus kena air hitam itu kan tidak enak lagi. Ini saya ber-6 orang sama teman-teman kantor. Sebelumnya teman saya simpon itu pernah kesini sama teman ceweknya. Kemudian salah satu dari kita mau ke pelabuhan. Dan saya excited dong soalnya saya juga mau ngantin sekalian juga. Yaudah deh. Ini tadi setelah saya pulang jam 7 malam tadi. Kita gaskan kesini. Karena jadwal kita itu kan beda-beda ya shiftnya. Ada yang libur, ada yang shift sampai pulang jam 11 malam, ada yang pulang jam 6. Jadi ketika banyak yang bisa lebih awal pulangnya, yaudah kita gaskan aja. Bisa rame-rame gitu ya. Seperti ini. Ini di titik mana, Novan? Tengah atau apa? Tengah. Ini titik apa? Ini pelabuhan ekspor. Enggak, maksudnya ini di titik apa? Soalnya ini kan ada batu. Keluar muat. Ini trutnya nih. Ayo, lanjut kemana nih? Habarin dulu. Kita lanjut ke sebelah kiri. Setelah tadi tadi parkiran, terus ke barat. Akan melewati batu nisan. Kok batu nisan? Ya kayak batu jenitubu gitu lah. Kita ke sini. Ini di sini agak gerimis sih. Tapi lebih banyak terangnya. Oh, itu Bisaan ada lagi ternyata. Wah, spotnya cek banget. Ini kita orang awam benar-benar boleh masuk ternyata. Itu di situ ada tempat pemukiman buat para pekerja mungkin. Karena kan kalau kepas jauh, biar lebih efektif, ya mereka tinggal di sini. Serta pakai-pakainya. Ini ada kotak. Mungkin kotak keamanan atau satam gitu. Tapi enggak ada orangnya kayaknya. Nah, ini tugunya. Lanjut. Batas parkir. Oke, ini batas parkir buat para pekerja yang ada di sini ya. Wow. Seperti ini keadaan Pelabuhan Tanjung Emas di malam hari. Ini sepi ya. Dan terdengar suara gerak-gerak-gerak hirup-pikup perat yang membawa barang dan mengangkat, menurunkan barang di pelabuhan. Di situ, di sana ada kapal yang mau berangkat. Yang ini kapal hidup yang sedang foto-foto narsis. Ya, enggak sadar kalau berat-beratnya terus menambah, bertambah. Gimana, Liv? Sebagai orang riau. Eh, orang riau benar? Sumbar. Sumbar. Sumbar itu mana? Medan. Eh, di sini backlight. Sini aja, sini aja. kesan sebagai orang Sumatera Barat. Orang Medan. Orang Padang. Orang Padang. Ke pelabuhan Tanjung Mas Marang. Ini lagi mau nyari kapal. Mau ke mana? Nyari one piece. Hah? Nyari one piece. Di Medan? Eh, di Medan. Di Padang ada gigi ini enggak sih? Ada. Cuman aku enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Itulah. Bersama. Gimana? First impression. Terpelunggu. Terpelunggu. Emang bener-bener melihat dari sudut pandang yang berbeda sih? Terus ke mana, Van? Bersama. Ayo lanjut. Ini harus grimis-grimis kok ini. Tapi moga-moga terang aja sih. Kita lanjut sama Nahkodanya. Ini Nahkoda yang udah dua kali ke sini. Ini ketiga kali. Oh, ketiga kali. Makasih Lutfad udah nganterin yang ketiga kali. Nganterin kita pertama kali ini. Disitu masih pengen mengabajikan momen, teman-teman. Tapi aku mau lanjut. Ambil nge-shoot dulu. Tidak pengen foto-foto, Van. Tidak pengen foto-foto. Sering ya? Di spot yang bagus gitu. Oh. Itu berarti belum spot yang bagus. Biasanya di sini spot bagus. Cuma lagi ada Bukhara. Oh. Ini pasir jenis mana, Van? Pasir kurang tahu ya. Pokoknya mau dikirim. Dikirim ke? Ruat-ruat pulau. Ruat pulau. Oh. Itu ketika menaikkan. Wow. Ini teman-teman pada gila eksis. Pada gila eksis loh pada diarahin ke sono. Malah tetap stay di sini. Yadalah biar mereka senang malam orang Solo. Orang Solo, orang Pulau Kerto. Kalau ini mah orang Semarang sendiri. Tidak perlu foto-foto. Ya kan? Gimana orang Tembalang? Kamu pertama kalinya kan ke sini kan? Pasti kan? Jaman Cili. Alah. Cili yuk. Dianggap SD. Kecil itu enggak dianggap pernah ke sini. Pernah ya. RSD kan tadi. Terus signifikan enggak perkembangan pembangunannya? Kalau apa dulu sih enggak yang ke barang ya. Ke tempat yang penumpang. Penumpang terus? Jadi bisa naik kapal. Terus kamu naik kapal ke Kalimantan. Menyasar kayak orang hilang gitu. Orang loe ngomongin lah. Tapi kamu sebagai orang Tembalang, Bangga enggak punya kayak gini-gini. Bangga enggak. Tidak punya internasional lah. Tidak apa? Internasional lah. Sampai ngerti. Kira-kira ini luar negeri itu ada. Kirain sampai Kalimantan doang. Kita mendekat ke arah laut. Lautnya hijau ya. Ini apa sih? Ada jalan air gitu kan. Terus ini air bener-bener. Wow. Sangat megah. Gimana perasaan anak Purwoperto pertama kalinya ke Pelabuhan? Tidak ada. Ini Pelabuhan di Kabupatenmu kawan. Ah iya gimana perasaannya. Batang ada ngarang. Gitu loh. Gitu gitu gitu. Gimana Bu Youtube kan rasa ngomong-ngomong aneh-aneh. Makan lah. Sampai ini anak Solo. Dari tadi foto-foto terus. Dari pantai. Solo enggak ada pantai. Adanya apa? Kerajaan. Ini orang Solo. Saya rencananya mau ke Solo tapi enggak tahu kapan. Pokoknya harus ke Solo. Pakai benar-benar dong. Pakai benar. Kacau. Bye guys. Tuh mobil-mobil pengangkut udah mulai masuk ke area angkut-angkut pengambilan barang. Ini kita disini menandakan. Ini pukul berapa? Pukul berapa ini? 45. 945. Kita disini 7145. Sudah setelah lihat-lihat kapal dan tempat pengangkutan-pengangkutan cukup. Waktunya kita ke tempat yang enggak kehujanan. Soalnya gini udah mulai gerimis-gerimis. Jadi kita putuskan untuk kembali ke lokasi awal. Biar enggak kehujanan. Ini kalau diperhatikan kita berenam benar-benar orang awam disini. Enggak ada orang lain. Maksudnya kayak enggak ada wisatawan lain gitu loh. Yang lainnya pada karyawan-karyawan semua. Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas ini ada di Semarang beratian utara yaitu laut. Dekat dengan PRPP Jawa Tengah. Grand Miro Kocok. Kemudian dekat juga dengan bandara. Bandara Ahmadiyani. Kemudian ada di sebelahnya bandara Ahmadiyani juga ada proyek besar Pearl of Java. POC. Gimana situ nanti akan ada kampus BINUS. Dan beberapa ada bangunan mulu juga kayaknya. Ada beberapa proyek-proyek yang keren juga disitu. Ini ternyata kita mau lanjut ke spot. Spot apa ya. Spot cantik lah. Rekomendasi dari si Lutpan yang udah dua kali kesini. Jadi yaudah kita manut aja sama Lutpan. Ini di sebelah kiri masih pembangunan. Kurang lebih seperti ini sih. Ini kita bener-bener diperbolehkan. Paling cuma dilihat-lihat sama petugas yang ada di sini. Kita sampai dilarang. Seperti itu. Seperti itu saat menurunkan pasir. Mau ke sini. Itu gerimis. Makin gerimis. Makin gerimis. Semoga terang-terang aja sih. Ini kalau dilihat dari sisi penapang ini saya. Ini adalah gerimis. Aduh ini bukan gerimis lagi. Udah hujan ini. Kita mau berteduh di sini dulu. Waduh ini kayaknya bakalan terjebak ya. Atapnya seperti ini. Dan sarang. Ini ada kapal yang mau berangkat. Namanya kapal Limkomaru. Kita dapat momen-momen kapal berangkat. Ini para pekerja. Ini di sebelahnya. Ini benar-benar pengalaman ku. Terpangal kali sih ke Pelabuhan. Se-seh kini. Oh. Suaranya sangat menggelegar. Mantap banget. Ini anak padang nih. Masih mau mendekat. Yaudah aku ikutkan aja deh. Lip ikut Lip. Yang mau berangkat. Cepet banget. Cepet banget berangkat. Sampai lari-larian dong. Udah tau nih. Mau jam 10. Mau pergi kemana nih kapal. Kalimantan mungkin. Seperti itu. Kapalnya. Sampai-sampai. Sampai sampah. Sampai-sampai durjana. Yang mau dari Indonesia. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Ini tuh biasanya kalau malam-malam. Ada lampu kayak gini-gini tuh. Ikan suka banget tuh di sini. Jadi sekedar mau cerita ya guys Beberapa minggu yang lalu Saya pergi ke Pelabuhan Batang Melakukan penelitian tentang Adanya hiu totol Di daerah Pelabuhan Batang Atau di Pantai Batang Ternyata populasinya masih ada Biasanya ketika ada hiu totol Ada ikan-ikan kecil di bawahnya Nah ikan-ikan kecil itu Sukanya di tempat penerangan kayak gini Sedangkan PLTU yang ada di Batang kan Gede banget dan banyak lampu-lampunya Itu Banyak ikan-ikan juga di bawah Namun nelayan-nelayan itu Gak boleh ke situ Sore kan buat para pekerja kan seperti ini kan Nanti malah jadi mengganggu Efektivitas para pekerja Para pekerja buat pekerja kalau banyak nelayan disini Jadi seperti itu Hujan lagi dong sangat beras Aduh sangat beras Sangat beras Sangat beras Sangat beras Ini sangat beras Aduh kita terjebak Ini hujannya beras banget Tadi gerimis terang ini langsung bergeras ini Tiba-tiba kehujanan Di tempat ini Langsung berkurang banget Ini kita berenam Yang waras-waras Itu ngibnya disini Atau berteduhnya disini Ini orang yang gak waras Wah orang-orang gak waras Naik up-naik Tapi gak apa-apa sih buat experience-nya Malum gak ada pantai Gak ada pelabuhan di tempat dia Dia adalah Nih orang-orang kepo Iri Gak diacak foto Langsung kesini dong Gak usah ikut foto Gak usah ikut foto Udah di atas aja Nikmati pemandangan Tapi kita bener Tapi gak apa-apa Kita bener experience